وَمَا كَانَ اللَّهُمْ وَعَذِّبَهُمْ Allah tidak siksa mereka وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sedangkan mereka masih minta ampun Yang ngajarin mereka minta ampun siapa? Ini yang disebut Nur Muhammad S.A.W. Selama masih ada orang istighfar Itu Nabi masih hadir Karena orang yang paling banyak istighfar siapa? Nabi Muhammad S.A.W. Selama kita masih istighfar Selama itu juga Nur masih tumbuh dalam diri Masih memancar Hari ini sudah istighfar berapa kali? Qalallahu tabaraka wa ta'ala Fasal thamin Allah memberitahukan makhluk Mengenai rahmat Allah kepada Nabi Muhammad Dan perwalian Allah kepada Nabi Muhammad Dan sebab itu Azab diangkat dari Umat Nabi Muhammad S.A.W. Coba lihat Qalallahu ta'ala Ini di pasal yang ke-8 Ada banyak ayat Ayat pertama Coba ditulis dulu Surat Al-Anfal ayat 33 Lalu 34 Lalu Al-Fad Ayat 25 Al-Ahzab 56 Mariam Mariam Ayat 1 Nanti cari sendiri Kemangin sini di rumah Masih banyak berapa ayat Kita ambil Tahrim ayat 4 Al-Anfal Al-Anfal Ini indeks ayatnya Al-Anfal ayat 33 Ini bagi ustaz ini bisa langsung jadi bahan Karena sudah dikasih indeksnya Iya Target kita begitu Niat kita Kajian ini bisa Bermanfaat Baik bagi yang amat Yang khas Ustaz Ataupun yang awam Murid Ataupun Sharing kepada para guru Kalau guru tentu saya gak ajarin Coba ingetin aja Ingetin mungkin barangkali mereka Sudah lama gak baca kitab ini Yaudah kita bacain lagi Gitu Wama kanallahu liu'adzibahum Wa anta fihim Al-Anfal ayat 33 Tidaklah Allah Wama kanallahu Tidaklah Allah ta'ala Liu'adzibahum Mengazab mereka Wa anta fihim Sedangkan engkau berharap Ada pada mereka Nabi Muhammad secara zahir Udah meninggal Udah ufan Tapi Antanya Itu masih ada gak sekarang Sedangkan engkau Wahai Muhammad Ada bersama mereka Apa itu Ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengenal Nabi Mahabbatun Nabi Cinta Al-Nabi Assalatu Al-Nabi Bersalawat kepada Nabi Maka Allah tidak akan turunkan siksa Kepada satu kaum Yang didalamnya Mesti ada orang salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena satu salawat Nabi langsung jawab Itulah yang disebut Kalau ada Habib Fulan Habib Sheikh Fulan Ketika salawat Mahal Qiyam Dia merasakan Nabi hadir Itu maksudnya Telinga kita kan cuma dengar Yang orang baca Tapi kalau ruh Kita bisa mendengar Ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka merasakan Kehadiran Nabi Karena Nabi Radha Allah Wa Alaihi Allah kembalikan rohku Allah kembalikan rohku Lalu aku menjawab Ya Ya Allah Tidak menyiksa Mereka Sedangkan Engkau ada Di antara mereka Sanat nasab Para zuriat Habib Sharif Sharifah Meskipun ini Sharif-Sharifah Tidak beriman Seperti iman Yang kita maksud Mungkin ilmunya Biasa aja Selamat darah Nabi Muhammad Masih ada Itu tidak ada di kiamat Dan kita tidak tahu Urusan mereka Nanti disiksa Itu urusan mereka ya Dan yang kedua Ulama yang mewarisi ilmu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Coba bayangkan Puncak Syirik terjadi Di zaman Nabi Itu adalah Di Mekah Berapa jumlah Berhalanya Berapa jumlahnya 306 313 Apa 360 300an lah Ya Sama 313 juga Sama dengan Jumlah Para Nabi Sekitar itu 300an Itu puncak Penyekutuan Allah Yang ada di Di tanah Arab Saat itu Jadi Puncak kejahilan Jadi kejahilan mereka Yang paling bahaya Itu bukan Bukan Maling Bukan Zolim Bukan Puncak yang paling bahaya Itu adalah Mereka syirik Karena syiriklah Zolim yang paling tinggi Inna syirikala zulmun azim Syirik itu Zolim yang paling luar biasa Maka Diterjemahkan disini Makun tabimak kata Selama engkau Masih di Mekah Hai Muhammad Maka tidak ada Siksa yang turun Meskipun Mushrikin banyak Ketika Nabi keluar Masih ada gak Sisa orang-orang Beriman Masih Sedina Usman Masih disana Beberapa sahabat Yang merawat Ayah ibunya Masih disana Belum keluar Maka turunlah Ayat Surah Al-Anfal Ayat 3 itu Ayat Surah Al-Anfal Ayat 3 itu Lengkap dengan Kalimat setelahnya Allah tidak Siksa mereka Sedangkan mereka Masih minta ampun Yang ngajarin mereka Minta ampun Siapa? Ini yang disebut Nur Muhammad Salah Allah Selama masih ada Orang istighfar Itu Nabi masih hadir Karena orang yang Paling banyak istighfar Siapa? Nabi Muhammad Selama kita masih istighfar Selama itu juga Nur masih tumbuh Dalam diri Masih memancar Hari ini sudah istighfar Berapa kali? Nanti Ba'adah Asar Kita zikir Mak surat ya Mak surat Syaziliyah Nanti istighfar Kita baca 100 kali Sama-sama InsyaAllah InsyaAllah Di surat Al-Fatih Dua lima Lalu kemudian Di surat Di lanjutannya Surat Al-Anfal Yang berikutnya lagi Jadi Kalau nggak ada Nabi Orang yang mengamalkan Amalannya Nabi Gitu Itulah yang disebut Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Supaya apa? Liudkhilallah Fi rahmatihim Ya sya Supaya Allah Memasukkan kau Dalam rahmatnya Siapa yang dia Kehendaki Yang disebut rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau Lalu diambil kembali Oleh orang-orang Mu'min Ini makna ayat Lalu beliau menyebutkan Hadis ke-33 Di kitab ini Hadisnya diambil dari Gurunya yang syahid Namanya Abu Ali Bikiraati Aku membaca Kepadanya Maksudnya nyetor Nyetor hafalan Bersambung kepada Imam Tirmizi Imam Tirmizi Dari Sufyan bin Uyayna Sufyan bin Waqiy Dari Ibn Numair Dari Ismail Dari Abad Dari Abu Burda Dari Abu Musa Kala kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini disebut dengan sanat Anzallahu Alaihi Diturunkan dua keamanan Untuk umatku Diturunkan kepadaku Dua keamanan Bagi umatku Apa itu? Surat Al-Anfal Ayat 33 Pertama Keberadaanku Menghindarkan mereka azab Lalu Jika aku tidak ada Fa'idah ma'adhi tu Taraktu fihimul isti'ahat Apabila aku telah berlalu Maksudnya wafat Meninggalkan mereka Aku meninggalkan nur Istighfar Ya Maka ulama kita sepakat semua Ijma' ulama ahli tasawuf Apa ijma'nya? Awalu maqamat Awalu maqamin minal maqamat At-taubah wal istighfar Maqam pertama Sebelum seseorang menjadi kekasih Masih Allah Dimulai selalu dengan Istighfar Jadi istighfar jangan main-main Kadang orang jadi walinya lewat istighfar Bukan lewat zikir Bukan lewat puasa Bukan lewat haji umrah Tapi lewat istighfar Ya Sakti gak tuh? Azab mau turun Ada orang baca istighfar Gak jadi turun Sakti gak tuh orang? Itu yang paling sakti Ya Ini kita sudah biasa dengar Al-Ambiyah ayat 107 Kita sudah biasa dengar Lalu di hadis yang ketiga empat Beliau mengatakan Disebutkan disitu Yaitu dari bid'ah Atau dari perselisihan dan Kehancuran Wa qala ba'aduhum Al-aman al-azam Yaitu Ar-rasul S.A.W Ma'asha Keamanan terbesar itu Selama Rasulullah masih hidup Atau ajarannya masih Hidup Wa madamat sunnatuhu ba'qiyah Fahuwa ba'qib Selama sunnahnya Sunnah disitu bukan Celana jingkrang Jenggot panjang Itu turunan Sejarah turun Apa? Sunnah turunan Sunnah nabi yang paling tinggi itu Tauhid Kepada Allah Lalu akhlak Dua aja Akhlak Rasulullah disebut Silaturrahim Jadi semua akhlak nabi Adalah silatur Silaturrahim Jadi yang disebut dengan Sunnah nabi Mengembangkan dua itu Hadis sama muslim Itu berdasarkan hadis muslim Maka teman-teman Sahabat-sahabat Jika ada orang mengajarkan Tauhid Tapi nyuruh tengkar Sama ayah ibunya Tengkar sama teman jamaahnya Menyalah-nyalahkan orang yang ada Maka orang ini Tidak menghidupkan Sunnah nabi Tunggu kehancuran Tunggu aja kehancuran Dan hari ini Ada ajaran Tauhid Tapi bukan Tauhid Tapi dia mengkafirkan Orang yang sudah Diislamkan Ini banyak Jadi hati-hati Banyak aswajah Yang bukan aswajah Banyak ngajarin Tauhid Tapi bukan Tauhid Ulama kita Susah payah Memasukkan umat Dari Kejahilan Menjadi Keilmuan Iman Sekarang mereka Gampang-gampang mengatakan Tawasul syirik Tabarruk syirik Ya kan Robitoh syirik Tawasul Ya Allah Berkah Nabi Berkah Syekhulan Kabulkan Syirik Berarti kita udah syirik semua nih Ya Gampang gak mereka Ngomong begitu Dan menurut saya Mereka bukan Menghidupkan Sunnah Nabi Jadi jangan tertipu Oh dia kan rajin ke masjid Dia kan rajin Sholat Jemaah Coba aja Lihat masjid Yang dia jemaah Ya Aman gak tuh masjid Ya Buya Aldomi Yang udah biasa Oh jadi problem Ya Amannya pas lagi sholat Aja beli sholat Gak aman Bener gak Berarti dia Tidak membawa Sunnah Nabi Sallallahu alaihi Sallam Ini yang harus kita luruskan Kalau sunnahnya sudah dimatikan Akhlaknya sudah hilang Siap-siap Bala bencana Perpecahan Kekacauan Ada pendakwah Dikirim ke Papua Orang Papua ini Mazhabnya syafi'i Kebanyakan orang bugis Orang buton Orang ambon Campur Papua Yang asli Mereka punya tradisi Ziarah Ini ustad U disenangi Luar biasa Tiba-tiba mereka Ada hari ziarah Kubur Dulu Di kampung saya Masih banyak begitu Ternyata di Papua Masih banyak Sekarang udah gak ada Di Papua masih ada Mereka ziarah Bakar menyan Dimana syirik Si ustad langsung berdiri Bilang Ini syirik Gitu Besok dibeliin tiket Langsung Ulang Maksudnya apa Kita kalau bakar bukur Syirik Ini kan tempatnya Yang belum ada nih Bukurnya banyak Saya banyak Bukur saya banyak Cuma tempatnya Kita belum Belum bawa ya Kalau bakar bukur Dimananya syirik Orang dulu Gak punya parfum Ala Perancis itu Semprot Atau Pake Gak ada itu Bida semua itu Dulu orang Kalau ingin harum-haruman Mereka taro Di satu tempat Minyaknya Tapi gak Pake Cocol Enggak Gak ada begitu dulu Atau mereka Bakar Bukur Kayu apa yang dibakar Kayu gaharu Gaharu dari mana Diambil Gak ada di Arab Gaharu diimpor Dari Nusantara Maka negara kita Adalah Pengekspor Kayu gaharu Terbesar di dunia Terbesar Dan gaharu Saya waktu ketemu Sahabat kita Dari Brunei Itu ada yang penjual Gaharu Dan saya dikasih Salah satu yang paling keren Yang disukai oleh Sultan Namanya Gaharu Baginda Apa-apa Namanya Saya lupa Itu harumnya Bukan main Kalau antum Pingsan langsung Itu dulu Diekspor Keluar Kok kita Kenalnya Gaharu itu Dari Arab Sama kayak Antum Suka nasi kebuli Dikira dari Arab Mana ada di Arab Orang punya Nasi bas mati Beras mati Gak ada Gak ada sawah Di situ Itu dibawa oleh Perantau-perantau India Pakistan Ketika mereka Merantau ke Mekah Medina Mereka buat Sukalah Syekh-syekh Mekah Jadilah Tren Makanan Orang Mekah Kalau kita Yang nasi liwe Nasi apa Nasi tim Apa Macem-macem Cara makan Aja Harus di Arab Arabkan Padahal India Kita Senang Makan Nasi Begitu Tapi Jangan Kemudian Mengatakan Ini Makan Sunnah Tadi pagi Dia bilang Makan Kumpul Makan Sunnah Itu Bid'ah Baru Lalu Lalu Beliau Menyebutkan Surah Lahzab Yang Sudah Kita Kenal Ayat 56 In 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 Malak Ketahu Yusalluna Alain Nabi Yeladhina Aman Sallu Alaih Wasallimu Taslimah Ini Sudah Pernah Kita Jelaskan Kemarin Dikajian Dengan Teman-teman Malaka Ada Ada Yang Ikut Dengerin Zoom Apa Kata Imam Qudu Iyad Keutamaan Nabi Disini Adalah Allah Langsung Bersalawat Kepada Nabi Lalu Salawat Malaikat Kepadanya Maka Umatnya Diperintahkan Mengucap Salam Dan Salawat Kepadanya Dan Saya sudah Menyebutkan Allah Qodim Atau Hadis Baru Qodim Tidak Berawal Atau Ada Awalnya Tidak Berawal Disebut Qodim Yang Berawal Dicipta Disebut Hadis Makhluk Allah Yang Qodim Menyebut Dirinya Ahad Di Masa Itu Belahir Muhammad Bin Abdullah Maka Ahad Salla Ala Ahmad Salla Ahad Ala Ahmad Berselawat Sang Ahad Kepada Sang Ahmad Itu Diciptakan Alam Sudah Ada Nama Nabi Muhammad Tertulis Di Aras La Ilaha Muhammad Rasulullah Itu yang Terbaca oleh Nabi Adam Itu yang Terbaca oleh Serina Jibril Maka Mereka Berdua Berselawat Itu Sebabnya Nabi Adam Menjadi Nabi Pertama Di Muka Bumi Jibril Menjadi Pemimpin Malaikat Yang Membawa Wahyu Kenabian Kepada Para Nabi Itu berkah Salawat Maka Kalau Mau jadi Kekasih Allah Amalannya Tidak Tinggi Salawat Hanya Salawat Itu Akrabut Turuqi Ilallah Tarikah Paling Dekat Mendekat Kepada Allah Kita Salawat Ke Nabi Nyembah Nabi Enggak Maka Kajian Ahad Ahmad Muhammad Bukan Menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Hadis Yang Tiga Lima Waqad Hakka Abu Bakar Ibn Furaq Anna Ba'ad Ulama Ta'awwala Qawlahu Alayhi Salatu Wasalam Waju'ilat Qurratu Ayni Fissalah Di Rewat Imam Ahmad Nasai Ada Satu Hadis Nabi Mengatakan Hubbi Ba'ilaya Minat Dunya An Nisa Watt Waju'ilat Qurratu Ayni Fissalah Aku Dibuat Cinta Ini Nabi Nabi Dibuat Cinta Cenderung Kepada Hal-hal Yang Sifat Dunia Dua Aja Pasangannya An Nisa Makanya Nabi Nabi Sulaiman Istrinya 400 Ya Gak tau Gimana ceritanya Nabi Daud Sama Tapi Digabung Dengan Dengan Gundik-gundiknya Jadi Seribu Nabi Muhammad Hanya Sembilan Yang Waktu Beli Wafat Totalnya 13 Totalnya 13 Karena Itu Sudah Fitrahnya Gak Dibuat-buat Maka Syahwatnya Nabi Beda Dengan Syahwatnya Kita Syahwatnya Nabi Basisnya Adalah Hubibah Dibuat Cinta Kalau Kita Uhib Kita Yang Mau Nah Ini Bedanya Dan Pewaris Para Nabi Mereka Akan Mengalami Hal Yang Sama Hubibah Akan Dibuat Cinta Nah Ini Yang Disebut Kecenderungan Ruhiyah Jadi Nikahnya Kena Ruh Bukan Kena Syahwat Kebinatangan Semata Semoga Allah Berikan Hakikat Ini Kepada Kita Semua Sehingga Kita Menikah Itu Bukan Lagi Urusan Urusan Seksual Semata Tapi Disitu Ada Rahmah Rahmatullah Kasih Sayang Allah Subhanahu Ta'ala Dan Disebutkan Disitu Meskipun Dibuatkan Aku Cinta Kepada Pasanganku Wotip Dan Wawangian Wawangian Baik Dibakar Ataupun Yang 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 Sekarang Ada di botol-botol Itu kan Hasil Dibakar Juga Tuh Bener gak Dibakar Juga kok Cuma Minyaknya Dikeluarin Dia Ambil Ya Tar Cari Bang Yogi Cari tempatnya Yang cantik Dikit Dibakar Biar jadi Horror Kita Bakar Saya masih Ingat Tahun 2006 Saya ngaji Kepada Syekh Mohamad Hassan Itu Beliau Setiap Kali Mau Ngaji Suruh Murid-murid Bakar Bukur Dan Bukur Itu Kata Sohib Kita Yang Di Brunei Lebih Dari 20 Jenis Lebih Dari 20 Jenis Kayogaharu Dan Yang Terbaik Ada Di Negeri Kita Semua Nusantara Nusantara Itu Yang Masuk Patani Indonesia Malaysia Singapura Masih ada Utannya Sudah Habis Kali Brunei Filipin Sampai Papua Kita Banyak India Juga Ada Tapi Tidak Sebanyak Kita Dan Negeri Kita Dulu Disebut Hinn Syarkil Hinn Aksal Hinn Jadi Negeri Kita Dulu Disebut Negeri India Tapi India Pese Ketiga Sampai Di kalimat Meskipun Nabi Dibuat Suka Kepada Pasangannya Suka Dengan Harum Harum Tapi Kebahagiaan Nabi Bukan Disitu Pelipur Laraku Penghiburku Bukanlah Istriku Bukanlah Keharum Haruman Harum Itu Simbol Mewah Berarti Nabi Itu Walaupun Diberikan Dunia Isinya Bukan Itu Kebahagiaannya Ini kata kunci Dan Dijadikan Perlipur Laraku Fi Di dalam Solat Bukan Ke Solat Kita Makom kita Baru Ilas Solat Seneng Solat Kayaknya Kayaknya Gak 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 Diant Kalau Bisa Diskon Wittir 11 Diskon Gak Ambil Satu Lumayan Daripada Gak Boleh Diketin Dah Habis Oh Masya 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 Sudah Masuk Asar Ya Ini Mau habis 5 menit Waju' Ailat Kurratu Aini Fis Salah Allah Jadikan Solat Di dalam Solat Itu Pelimpur Laraku Kata Solat Dalam Bahasa Arab Mengandung Solat Ruku Sujud Solat Juga Berarti Solawat Maka Salah Satu Makna Dari Hadis Ini Adalah Senengnya Aku Adalah Di Dalam Solat Umatku Ini Salah Satu Maknanya Nabi Nggak Perlu Solawat Kita Yang Nabi Seneng Ketika Ada Orang Solat Solawat Kepada Beliau Berarti Umatku Masih Ada Orang Yang Paling Sibuk Di hari Kiamat Itu Rasulullah Karena Kalau Ada Orang Masih Ada Nur Solat Di kolbunya Dikeluarin Dikeluarin Dari Renaka Ada Yang Lagi Di Hisap Di Mizan Ambil Semua Ada Nur Solat Di kolbunya Diselamati Sibuk Nggak Kalau Antung Bayangin Masuk Sorga Cepat Masuk Sorga Kalau Jadi Mursid Boleh Juga Jadi Mursid Dia Cari Murid Tapi Dapat Izin Dulu Dari Rasulullah Maka Mursid Itu Mesti Banyak Salawat Supaya Dapat Izin Rasulullah Untuk Menyelamatkan Murid 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 Rasulullah Sallallahu Sallallahu Beruntung Majelis Kita Ada Salawat Kita Beruntung Habaib Habaib Di Jakarta Dan Sekitarnya Bawa Majelis Salawat Sampai Ke Ujung Pulau Jawa Orang Salawat Maka Coba Lihat Kampung Negeri Provinsi Negara Yang Kurang Salawat Masuk Ke Daerah Itu Gak Nikmat Gak Asik Gersang Gersang Ya Kampungnya Datuk Banyak Banyakin Salawat Masa Kelompok Anti Salawat Dibiarin Ya Makomnya Tinggi Boleh Terakhir Disebutkan Disini Jadi Ternyata Sampai Ke Tafsir Surat Maryam Ayat 1 Maka Kita Kalau Baca Di Hizib Bahar Maka Membaca Ini Bagian Dari Salawat Allah Menyempurnakan Nabinya Maka Membaca Kafaya Insad Itu Menyebut Nabi Menyebut Allah Plus Nabinya Ya Bukankah Allah Cukup Untuk Hambanya Mencukupi Hambanya Disitu Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terus Diujung Kemudian Beliau Mengatakan Surat Tahrim Nabi 4 Jika mereka Bersekongkol Itu Maksudnya Jika ada Pasangan Nabi Ingin Bersekongkol Terhadap Nabi Ini Sendiran Untuk Istri-istri Nabi Dan Istri-istri Para Wali Kita Belum Sejauh Sesungguhnya Allah Yang Akan Melindungi Nabi Jibril Dan Salih Orang-orang Salih Di kalangan Mumin Siapakah Salih Al-Mu'minin Abu Bakar Wa Umar Wakila Ali Bal Nakul Waqila Jami'ul Muslimin Semua orang-orang Yang Islam Yang Beriman Yang Salih Barangkali itu Teman-teman Sahabat-sahabat Dekat Allah Kita Dapat Dua Fasal Berarti Alhamdulillah Cuma agak serius Gitu Wajahnya Gak apa-apa Kapan lagi Gaji serius Mau Ngampus Juga Sudah Ada Waktu Mau Nyantri Tua Mau Nyantri Berewokan Yaudah Nyantri Dua Kali Sebulan Semoga Allah Ridu Kita Semua Silahkan Rehat Salih Al-Nabi Salam Al-Nabi Terima kasih.